Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Paligapet Channel Channelnya Orang Banjar Guys, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 22 April tahun 2023 Seperti biasa, aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Paligapet Channel Tapi sebelumnya, aku minta tolongin sama kalian untuk di-subscribe, komen, like, and share Ya guys, please-please banget ya Karena saat-saat subscribe kalian sampai tebal untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agak channel aku semakin harinya semakin sukses Spiral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia Sama itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian yang sudah subscribe, beruntung-untung videonya Karena sudah aktif dan yang belum subscribe dulu sekarang Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ya guys, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 3 subuh ya guys Dan aku dari kemarin sampai jam 3 subuh ini Nggak bisa tidur Karena masih berasa Kuasa gitu Kuasa-kuasa Dan aku masih kepikiran Uh, ini aku kayak Mau sahur nih gitu Padahal kenyataannya Hari ini adalah kita Merayakan Lebaran Ya Idul Fitri Tahun 2023 Nah bisa kalian dengar sendiri ya Ada orang Takbir gitu loh Mengemandangkan takbir di masjid Nah kebetulan dekat kastaku ini ya Ada beberapa musalah dan masjid Cuman masjid ini ya Dari habis isa sampai sekarang masih mengemandangkan Apa, takbir Meskipun suara toanya nggak begitu nyari Oke Aku Apa, pengen coba ya Mengemandangkan Apa, takbir Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar La ilaha illallah Wallahu akbar Allahu akbar Wallillah Ilham Magasya Jadi Aku secara pribadi Ngucapkan ya Minal aizin Walfaizin Moham maaf Lahir dan datin Untuk semua Orang lah Gitu Baik aku yang kenal Nggak kenal Gitu aja ya Gitu lah Nah pada konten kali ini ya Aku Ingin bercerita ya Bahwasannya aku itu Tidak mudik ya guys Tahun ini ya Lebaran Bersama keluarga di kampung Nah kampung aku itu Ada di Kalimantan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Helo Sungai Tengah ya Nah mungkin kalian biasanya Tahunya Banjarmasin aja ya Padahal Banjarmasin itu bukan Sampai tinggal aku Tapi itu kota besarnya Nah kota aku itu Kota Barabai ya Dari Banjarmasin itu Mungkin sekitar 7 jam ya Nah dari Bandara Mungkin sekitar 6 jam Rumah aku Makanya aku gak mudik ya Nah aku gak mudik itu Karena ya Setelah Lebaran ini Ada urusan yang sangat penting Yang tidak aku bisa Tinggalin ya Makanya aku Berpikir Mungkin aku Lebaran Di kosan aja Gitu ya Nah takbiran sendiri Ya lebaran sendiri Di sini ya Nah untungnya Aku di kos ini kan Satu rumah Dan 6 pemilik kosnya Jadi ya Mungkin Berasa tinggal Di rumah sendiri juga Karena ya kan Satu kos dengan pemiliknya Dan aku udah gak kos ini Kurang lebih 6 tahun Nogas ya Dan ini adalah Lebaran kedua kalinya Aku Lebaran di kos lah Dua kalinya ya Tahun Tahun Corona Aku gak pulang ya Dan ini gak pulang Karena aku Khusus yang penting Nah oke ya Jadi aku ingin Memperlihatkan kepada kalian Ya Betapa sepinya Kosan aku Ya walaupun gak sepi-sepi Karena kan keluarga besar Dari buku sini Masih ada ya Di sini Tinggal satu rumah Ini ya Cuma aku Perlihatkan ya Kamar-kamar yang kosong Ditinggal oleh Teman-teman aku mudik Yuk kita langsung aja Cek ya Dan apa saja sih Yang ada di luar Kebetulan ini Sudah pada tidur Langsung saja Nah ini ya Kamar teman aku Ini adalah kamarnya Si Hardy Nah Hardy ini Aku kurang tahu Dia itu katanya Si orang Bandung ya Tapi mudiknya Ke rumah neneknya Katanya di Purworejo Dan dia ini Mudik kemarin Hari Rabu Jam 9 pagi Tapi aku Tidak mengantar dia Ke terminal Ya Karena aku ketiduran Biasanya aku tuh Kalau pagi-pagi itu Mager banget ya Tidur Bangunnya jam siang Jadi aku gak bisa Ngantar dia ke terminal Karena Ketiduran deh Jadi aku Tapi aku udah Jilang sama dia Aku gak bisa ngantar Ke terminal Oke Jadi di hari Rabu Kemarin ya Dan ini adalah Kamarnya si Andika Nah Andika ini Orang dekat-dekat sini aja Orang Jepara Dan dia kemarin Mudik Pulang kampung tuh Biasanya Sebulan sekali Atau dua minggu sekali Pasti pulang ke rumah dia Jadi dia mungkin Gak berasa mudik Kayak-kayak Pulang kampung Pulang sebentar aja Dan dia ini ya Mudiknya itu Atau pulang ke rumahnya itu Hari Kamis kemarin Subuh ya Pulang Tapi orang dekat aja sih Jaraknya dari Semarang Ketempat dia itu Cuma satu jam aja Jadi gak berasa Mudik lebarannya Dan ini Yang kamarnya Ini ya Namanya si Haikal Dan dia ini Orang Sumatera Nah mudiknya itu Seminggu yang lalu Sabtu yang lalu Nah pada saat dia mudik ini Aku ngantarin dia Ke terminal Dan mungkin dia udah Aku gak tau dia ini Lebarannya hari Jumat Atau Sabtu ya Tapi dia akan kembali lagi Kesini Sabtu depan Atau lingkungan depan Sebelum tangga 2 Dari kesini Kemudian masuk Ini orang paling jauh Selain aku Berapa yang matang Jadi Lu selamat Nah lalu ya Apa saja sih Persiapan-persiapan Yang disiapkan oleh Keluarga Robot Atau pemilik Tempat aku ngokos ini Mungkin besok Akan menyambut Lebaran Bersama keluarga besar mereka Nah seperti ini Ada tersedia Meja Yang sudah rapi Yang sudah ada juga Diisi oleh Berbagai macam Snack-snack Dan macam-macam Sebagainya Ini terlihat ya Ada kue Kulangan rapi Itu namanya Ini bisa dimakan besok Juga ini ada Coklat-coklatan Makan besok juga Makan mereka satu keluarga Kebetulan pemilik Koseku ini Keluarganya besar Punya banyak anak Punya cucu Juga banyak Jadi mungkin Mumpulnya disini Ini ada snack-snack Macam-macam Besok Ada kacang-kacang Juga Ada kacang-kacangan Guys Di jenis kacang-kacang Dan ada pengganti Nah aku tadi juga ya Sebelum Habis makhluk tadi Juga Dikasih makan Sama Ibu robot Atau bapak robot Satu keluarga ini Ya Aku sih Ngeliatnya Ada ketupat juga Sidi dapur tadi Lontong juga Dan ada Oper ayam juga Mungkin Makanan itu Untuk menu besok Kali ya Mereka Makan nanti Pada saat Lebaran Nah ya guys Jadi Konten aku hari ini Bagaimana sih Rasanya Kita itu Berlebaran jauh Dari keluarga besar kita Pertama aku ya Anak kos gitu Yang cuma sendirian Aja di kos gitu Teman-teman lain Pada mudik Nah tapi Alhamdulillahnya Aku Ngekos itu Satu rumah Dengan pemilik kosnya Jadi aku tuh Berasa Kelebaran Kumpul sama keluarga Walaupun bukan Keluarga Sedara aku ya Keluarga Keluarga kos lah Keluarga baru gitu Nah mungkin bagi kalian Yang ngekosnya itu Nggak kumpul sama Pemilik kosnya Mungkin Berasa sepi banget kali ya Kos-kosan sepi gitu Ditinggal sama teman-teman Gitu kan ya Dan juga Takpiran sendiri Di kamar Apalagi Kalau kalian itu Rumah kalian itu Jauh dari Maksudnya Kos kalian Kalian itu ngekosnya Di luar pulau Gitu ya Aslinya gitu Jadi kan Kerasa banget sepinya Dan sedangkan Anak-anak kosnya itu Mungkin Rumahnya Dekat-dekat aja Saya maksudnya Rumahnya Di provinsi itu aja gitu Pasti berasa sepi banget kan Nah Bagi kalian yang senasib dengan aku Bisa Isi di kolom komentar Isi di kolom komentar Bagaimana sih Merayakan Hari Raya Dupitri Yang jauh dari keluarga Tapi pengen mudik Tapi nggak bisa mudik Gitu Isi di kolom komentar ya Gitu Ya oke Aku tunggu Nah mungkin Sampai disini dulu aja ya Konten aku kali ini Mungkin temanya itu ya Takbiran Ala-ala Anak kos sendirian Gitu Pokoknya Kayak gitulah modelnya Nah oke ya Sekali lagi aku memandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah ilham ya Jadi aku Secara pribadi Pada GPP Channel Yang mau ucapkan Minal Aydin Wapajin Mohon maaf Lepatin Sampai bertemu lagi Di Bulan Puasa Tahun 2024 Dan selama Hari Raya Dupitri Tahun 2023 Dan jangan lupa Besok kita harus Sholat Pagi-pagi Oke Bye